Seorang kholifah di sini adalah Nabi Muhammad Apa tugasnya? Membersihkan hati manusia Dari kemunafikan, dari kemusyrikan, dari penyakit-penyakit hati Tazkitun nafas ya, membersihkan jiwa Dari berbagai penyakit-penyakit jiwa Otomatis seorang Rasul sebelum membersihkan hati manusia Dari kotoran-kotoran hati dan jiwa Maka seorang Nabi atau kholifah Allah haruslah manusia yang suci Mana mungkin dia menyucikan orang lain Sementara dia sendiri itu kok Karena itulah seorang Nabi harus ma'asum Hanya ma'asum yang mampu membersihkan manusia Sehingga kalau seorang Nabi atau seorang kholifah tidak ma'asum Maaf-maaf masih punya noda kotoran di hatinya Maka itu menjadi alasan bagi umat Nabi aja gak ma'asum Nabi aja hatinya kotor Maka itu menjadi alasan umat untuk mengkritik Nabi Muhammad Tugas Nabi membersihkan hati manusia Membersihkan jiwa manusia Pasti Nabi adalah manusia yang suci Atau seorang yang ma'asum Lalu Allah melanjutkan Nabi Muhammad sebagai kholifah Allah ta'ala Selain membacakan Al-Quran Menyampaikan wahyu Membersihkan hati manusia Juga Mengajarkan Al-Kitab Para mufasi ngatakan apa Menafsirkan Al-Kitab Nabi tidak hanya menyampaikan Tapi menafsirkan Menjelaskan Maksud dari ayat Al-Quranul Karim Nabi harus tahu Makna Dan maksud dari setiap ayat Yang turun kepada beliau Wal-hikmah Juga mengajarkan hikmah Ada yang menafsirkan apa Hikmah ini adalah ta'wil Makna yang terpendam Kalau Wayu alimul kitab Mengajarkan kitab Artinya menafsirkan kitab Kalau al-hikmah apa Ada makna Yang tersirat Dari Al-Quran Al-Quran Apapun maknanya al-hikmah Yang pasti Seorang Nabi Khalifah Allah Manusia Pilihan Allah ta'ala Haruslah orang yang alim Orang yang Muasai al-kitab Orang yang Muasai al-hikmah Dan para pemirsa Orang yang Mengajarkan hikmah Bukan Sembarangan manusia Karena Allah mengatakan Allah memberikan hikmah kepada orang yang Allah kehendaki Dan orang yang telah mendapatkan hikmah Telah mendapatkan khairan kefirah Kebaikan yang banyak Jadi Orang yang tahu hikmah Apalagi mengajarkannya Itu bukan Sembarangan manusia Nah Nabi Dalam tugas ini Atau Peranan yang pertama adalah Saya ringkaskan Bahwa Nabi Mesti seorang yang paling pandai Itu pertama Seorang yang paling pandai Dan Seorang yang telah bersih hati Sehingga Pak Baru saya membersihkan hati Manusia Inilah peranan pertama Seorang Khalifah Orang yang paling tahu Orang yang paling alim Tentang Quran Tafsirannya Ta'wilannya Dan orang yang suci Sehingga bisa mensucikan Hati orang lain Terima kasih telah menonton